Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya Kita kembali di Belajar Asia Channel Kali ini kita membahas tentang Sertifikat Juara Lomba Yang akan kita bagikan Sedikit kita review ya Tampilannya seperti ini Yang akan kita bagikan ada 4 template dengan setiap template Ada 3 varian warna Oke langsung saja kepada Pembahasannya Oke Disini teman-teman saya sudah Siapkan 4 file ya Pada dasarnya saya Belum bisa membahas Membuatnya dari awal Jadi kita masuk sesi review saja Bagaimana cara menggunakan Dan juga apa yang akan anda dapatkan Teman-teman ada 4 file Microsoft Word Coba kita dibuka saja Seperti ini Lalu kita open dulu Setelah di open Teman-teman bisa lihat Pada setiap file ini Sudah kita siapkan ya Jangan lupa Nanti ketika mau dipakai Di edit dulu Oke ini ada sedikit Oke seperti ini Sebelum dipakai Nanti editing Enable editing dulu ya Untuk seluruhnya Kita enable editing Oke sebentar Ini kita close dulu Ada yang terbuka Nah ini juga sama Inable editing Dalam desain yang kita bagikan Teman-teman ada yang Membuat Menggunakan garis-garis Abstrak ya Seperti ini Ini ada Tiga varian warna ya Jadi satu desain Tiga varian warna Ini yang Juara pertama Juara kedua Dan juara ketiga Pada dasarnya ini Masih bisa digunakan Untuk Juara kelas Atau juara perlombaan Karena kita Menggunakan Angka ya Tapi ada yang Tidak menggunakan Angka Nah ini adalah Template yang Ke satu ini Tidak menggunakan Angka Jadi digunakannya Umum saja Untuk juara Satu dua Dan tiga Nanti bisa dimasukkan Di dalam deskripsinya Ya seperti itu Oke Sebelum ke Penggunaan Teman-teman Disini kita Dibagikan Dalam Bentuk word Dengan Bahannya Filenya Factor Jadi teman-teman Filenya ini Tidak akan Blur Walaupun Dicetak Dengan ukuran Yang Besar A3 Misalkan Itu tidak akan Blur ya Kebetulan Yang kita gunakan Disini Adalah Ukurannya Kita masuk Di layout Ada ukuran Sidenya A4 Dengan Orientation Landscape Perlu diingat Juga Teman-teman Bahwa nanti Diperhatikan Di dalam Penggunaannya Yang Menggunakan Margin Ada baiknya Teman-teman Menggunakan Margin Yang Custom Yaitu Di custom Margin Disini Ditulis Aja 0,5 Sentimeter Untuk Top Left Bottom Dan Raja Ini Digunakan Karena Nanti Ketika Diprint Itu Akan Terpotong Sebanyak Atau Sebesar 0,5 Sentimeter Dari Setiap Pojok Jadi Ketika Nanti Kalau Diprint Tinggal Di Control V Aja Ini Disini Terus Tinggal Di Perbesar Aja Teman-teman Cara Memperbesarnya Ditarik Dari Pojok Kanan Atas Sambil Menekan Shift Dan Control Sekali Lagi Teman-teman Ditarik Pojok Kanan Atas Atau Pojok Kiri Boleh Sambil Menekan Shift Dan Control Seperti Itu Untuk Background Ini Menjadi Tidak Di Tengah Kita Bisa Disimpan Di Tengah Di Bagian Grafik Lalu Ada Bagian Position Disimpan Di Bagian Tengah Jadi Pas Ada Di Bagian Tengah Seperti Itu Selanjutnya Untuk Deskripsi Kita Disini Menggunakan Textbox Yang Di Grouping Jadi Teman-teman Kalau Mau Menggesernya Textbox Nya Nanti Untuk Textnya Itu Sama Dengan Penggunaan Text Biasa Hanya Saja Disini Untuk Tulisannya Kita Menggunakan Lorem Ipsum Jadi Tidak Menggunakan Bahasa Yang Sudah Resmi Ini Kita Di Template Aja Untuk Pendana Tangan Bisa Dikiri Dikanan Nanti Kalau Mau Menghapus Teman-teman Misalkan Pendana Menggunakannya Satu Orang Berarti Klik Aja Dua Kali Lalu Delete Ini Juga Sama Klik Aja Disini Dua Kali Lalu Di Delete Seperti Itu Cara Menggunakannya Untuk Jenis Spawn Disini Saya Menggunakan Sans Serif Ada Calibri Kalau Mau Diganti Biasanya Saya Menggunakan Oswald Atau Oswald Tidak Ball Atau Baserif Ya Ini Baserif Dari Microsoft Ya Oke Itu Kalau Namanya Kita Menggunakan Yang Script Dari Google Phone Yaitu Grid Pbase Teman-teman Bisa Di Download Lakukan Hal Yang Sama Untuk Desain Yang Lain Juga Seperti Itu Seperti Yang Sudah Saya Sampaikan Ya Disini Ada 3 1 2 3 Untuk Juara Oke Kita Close Aja Lanjut Juga Sama Ini Yang Abstrak Ada 1 2 3 Seperti Itu Dan Ini Juga Sama 1 2 3 Cara Penggunanya Sama Saja Oke Teman-teman Sepertinya Itu Dulu Untuk Tutorial Kali Ini Silahkan Digunakan Untuk Template Sertifikat Ini Gratis Link Ada Di Deskripsi Video Ini Terima Kasih Sudah Berkunjung Mudah-mudahan Bermanfaat Salam Belajar Nesya Channel